Hai guys, gempa di Turki telah menelan banyak jiwa, banyak spekulasi dari beberapa ahli yang mengatakan bahwa gempa ini disebabkan oleh pergeseran lemping Anatolia dan disebabkan oleh High Frequency Active Auroral Research Program atau HARP Program penelitian auroral active frequency yang menjadi penyebab gempa Turki Lantas apa itu HARP? Yuk kita bahas, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya, agar bersama kita bangun channel ini menjadi lebih baik Informasi ini beredar viral di media sosial yang menyertai isu kilat saat gempa Turki Di Twitter, disebut saat gempa Turki 7,8 skala Richter pada Senin kemarin dengan disertai cahaya kilat imbas operasi HARP HARP adalah pemancar berfrekuensi tinggi yang paling mampuni di dunia untuk mempelajari ionosfer Instrument utamanya adalah ionosferic racer instrument adalah susunan bertahap antena dipol silang 180 hek frekuensi yang tersebar di 33 hektare Dan mampu memancarkan 3,6 megawatt atmosfer bagian atas dan ionosfer Fasilitas ini menggunakan 30 shelter pemancar masing-masing dengan 6 pasang pemancar 10 kilowatt Untuk mencapai daya pancar 3,6 megawatt penelitian ruang angkasa konvensional yang menggunakan pengamatan atau eksperimen berbasis darat pada roket Diputuhkan waktu yang sangat lama berhari-hari berminggu-minggu bahkan bertahun-tahun Untuk mendapatkan kondisi udara alami yang diinginkan Satelit dapat mengumpulkan database yang jauh lebih besar tetapi sulit untuk mengkoordinasikan satelit dengan fenomena yang diinginkan Dengan fasilitas seperti HAARP dimungkinkan untuk melakukan percobaan sesuka hati untuk membuat struktur dan ketidakteraturan plasma Menggunakan ionosfer seperti antena untuk membangkinkan kelombang frekuensi rendah Membuat cahaya media aurora bercahaya lemah dan berbagai percobaan lainnya Tujuannya adalah untuk meneliti sifat fisik dan keelestrikan ionosfer bumi Yang dapat mempengaruhi komunikasi dan navigasi militer dan sipil Dan tujuan diciptakan HAARP untuk melakukan studi mendasar tentang proses fisik yang bekerja di bagian tertinggi atmosfer bumi yang disebut termosfer dan ionosfer Nah itulah tadi beberapa pendapat dari bagian media sosial tentang penyebab gempa Turki Menurut kalian gimana? Ada saran lain? Komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa